Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Masih dengan tema yang sama yaitu spirit dan sportivitas bersama Andra Auditonesia, Atli Foli Bengkulu. Oke An, tadi kan sempat aku tanyain nih tentang basic warga, olahraga juga atau enggak. Mama tadi cuma dua bulan ya. Ini Andra nih tiga bersaudara enggak sih kalau enggak salah? Iya benar. Tiga bersaudara itu yang olahraga cuma Andra sendiri? Kebetulan tiga-tiganya olahraga semua. Oh iya, tiga-tiganya olahraga semua. Iya, karena saya kan emang Foli nih. Terus pengen nih karena olahraga saya sudah ditekuni kan, jadi pengen nurunin ke adek. Jadi adek saya juga ikut, yang si Arsa itu nomor dua. Jadi alhamdulillah dia juga pernah ikut event-event lumayan lah ya. Jadi pengen juga nih yang ketiga daripada dia pindah cabut. Masih kecil banget enggak sih? Enggak sih, dia udah SMP kelas 1. Oh dia sekarang udah SMP ya? Terakhir aku ketemu SD enggak sih? Iya masih kecil ya, masih kecil banget. Sekarang udah SMP, jadi saya arahin lagi ya ke Foli lagi. Jadi tiga-tinganya Foli? Foli. Tapi yang Bungsu ini kebetulan diikut juga silat. Silat bola sama Foli. Oke. Itu memang mereka yang mau? Apa ini Andra menjadi papayang dulu nih suruhan Andra? Kayaknya lebih karena saya ngarahin deh. Ngarahin atau disuruh? Diarahin. Lebih diarahin. Tapi kan kalau masih kecil ya si Bungsu tinggal milih aja. Kalau misalnya dia emang sukanya di Foli tinggal Foli. Kalau emang dia enggak betah ya tinggal pindah cabang aja. Enggak apa-apa. Enggak terlalu dipaksa. Tapi tiga-tinganya pokoknya olahraga gitu ya kesibukannya ya. Iya. Lebih ke biar waktu sore dengan malamnya itu lebih positif. Biasanya kan pada umumnya itu atlet kalau misalnya dia udah sibuk, udah capek kita ngelakukan latihan atau event di setiap sore sampai malam itu. Biasanya malam itu kita udah capek. Jadi kita mau keluar lagi itu ya pada males. Lebih baik tidur, istirahat. Besok kita mau bertanding lagi. Iya bener ya. Jadi lebih terarah lah ya. Jadi enggak ke apa ya ke ada efek negatifnya gitu. Jadi arahnya yang positif aja gitu. Kita menghindari efek negatif tersebut ya. Iya. Samping itu juga mengurangi kecanduan gawai enggak sih. Gadget ya. Iya gadget. Pastinya pertama gadget. Terus gitu. Oke. Andre kesibukan lainnya selain Foli ada enggak sih? Kalau saat ini Andre juga ngajar. Oh ngajar? Di mana? Ngelajar. Ngelajar di sekolah. Di sekolah di Min 1. Oh SD itu ya? Terus juga melatih ekstra kurikuler. Ekstra kurikuler ini ada dua sekolah. Gimana aja? Yang pertama nih. Banyak ya? Iya. Panas kita nggak pernah ada kesempatan itu bertemu ya. Kayaknya lebih mencari kesibukan itu enak ya. Iya. Oh bener. Kesibukan atau masuk lain ya. Kalau yang pertama itu di SMK 3 sementara ini. SMK 3? Itu udah satu tahun. Terus di Min 1 itu baru-baru ini sih sebenarnya. Extra kurikuler yang Foli. Foli. Itu saya yang sebagai pelatihnya. Oh udah pelatih di sana ya. Di SMK 3 sama di mana tadi? Di sekolah saya juga di Min 1. Oh di Min 1. Oh di sana juga ada schoolnya berarti? Iya. Yang untuk anak SD. Iya lucu banget. Itu berarti diterapin gimana tuh kalau anak SD belajar ini aja? Basic-basic aja. Oh lebih ke basic kayak passing, service atas service bawah, sama apa tuh ya? Apa tuh? Smash. Oh Smash. Oke. Itu mereka diarahkan untuk mengikuti pertandingan juga nggak Foli Mini gitu? Atau nggak? Sebenarnya tuh, itu karena tujuan latihan itu kan bertanding. Itu yang pertama. Iya benar. Namanya latihan kita pengen bertanding. Itu goalsnya ya? Iya. Cuman kan di sini di Bengkulu juga belum ada nih event yang bola Foli Mini gitu. Jadi ya sudah, itu latihan ya karena mereka pengen gitu. Hobi juga kan. Jadi latihan itu cuma sekedar ya sudah mereka hobi. Biar lebih mengenal Foli aja ya? Mengenal Foli. Nanti kan mereka tinggal melanjutkan. Oh iya. Apa yang mereka dapat tadi di ekstra kurikuler waktu SD. Jadi tinggal melanjutkan aja gitu. Berarti SD ini tahap perkenalannya. Lebih lanjutnya ke SMP dan seterusnya. Iya. Iya. Ini Andra ini kan punya klub. Tergabung di klub apa sih kalau boleh tahu? Oh. Di Arta. Arta. Tepatnya itu biasanya di Tebeng. Di Tebeng ya? Oh iya. Di Tebeng. Terus di Sports Center juga. Alhamdulillah sih di Arta juga dari tahun 2012 tadi kan. Karena dari awal kan sampai sekarang. Oh dari awal memang di Arta. Sampai sekarang. Oh setia ya. Setia banget. Cuma satu. Jadi dari tahun 2012 sampai tahun 2023 itu saya masih di Arta. Alhamdulillah. Di situ berarti ya. Itu pelatih pertama kamu siapa tuh kira-kira namanya? Masih sampai dengan sekarang? Pelatih yang sangat-sangat berkesan ya. Itu pelatih saya udah meninggal. Udah meninggal. Udah almarhum yaitu Mas Agus Soehartono. Oh Mas Agus. Mas Agus udah 2020 kalau nggak sama. Itu 2021 udah meninggal. Oke sama beliau dulu ya. Dan sekarang Andra disana udah jadi pelatih juga? Iya. Sudah senior dan meneruskan sama anak pelatih mungkin. Jadi saya juga membantu sebenarnya. Nggak saya sendiri yang berlatih. Tapi saya juga membantu adik-adik yang baru masuk ke klub tuh. Itu yang bergabung ke klub, anak-anak usia berapa sih? Paling banyak kan? Kalau sekarang itu SD udah ada sih. Kelas 6 ya. Kelas 4, kelas 6. M456, SMP, SMA, kuliah. Kerja, kerja pun masih ada. Oh kerja ada ya? Iya. Karena kan kadang fleksibel ya. Kalau yang kerja itu kan cari yang kosong waktunya gitu kan. Misalnya kan kita dalam satu minggu itu kan ada 3 kali latihan. Jadi misalnya hari Senin nggak bisa ya udah seniornya datang hari Rabu gitu. Jadi semua senior datangnya hari Rabu gitu. Cari waktu yang fleksibel. Kadang datang sendiri kan nggak enak nih. Berarti waktunya bisa disesuaikan gitu? Iya. Tapi kalau emang latihan beneran di klub itu ada 3 hari dalam seminggu gitu. Hari apa aja itu? Hari Senin, Rabu, Minggu. Oh Rabu, Minggu. Iya. Itu sisi latihannya gimana sih? Karena kan aku mikirnya kayak ini kan bergu ya. Rame pasti ya. Pasti. Nah itu gimana? Satu lapangan kah langsung main kah? Atau gimana sih prosesnya? Karena ya latihan itu kan pasti bertahap. Yang pertama ya pemanasan. Yang kedua itu stretching kecil gitu kan. Lari-lari lapangan. Terus ada juga penambahan stretching seperti sprint, block gitu kan. Terus ada juga namanya drill. Terus nanti pelatih kita. Drill itu apa sih? Drill itu seperti apa ya. Saat pelatih kita tuh memberikan asupan itu apa seperti apa ya. Kayak passing gitu kan. Passing. Terus dia yang dari ujung tuh semes. Dari semes kan. Kita yang menahan passing gitu. Nah itu bertahap. Jadi anak-anaknya itu nanti baris di belakang gitu. Baris di belakang kan. Jadi dia semuanya dapet. Jadi walaupun rame juga terarah gitu latihannya gitu. Dia berarti usianya itu kan macam-macam nih kan. Ada dari SD, SMP dan seterusnya. Itu latihannya langsung gabung bareng kah? Atau dibisa-bisa sih? Latihannya digabung. Tapi sesuai usia gitu. Misalnya kemampuan dia nih segini nih. Nah itu maksudku. Jadi dikelompokin. Oh dikelompokin lagi. Juga kan kalau misalnya di volley itu. Sistem volley itu kan yang paling diutamakan itu kan penyerangan. Penyerangan itu. Jadi di penyerangan di olahraga bola volley itu ada banyak macamnya. Ada yang namanya open spike. Ada yang namanya quicker. Ada yang namanya tuh libero. Ada yang namanya toser. Jadi setiap dikasih materi itu ya perkelompok. Kalau misalnya ini semes ya udah. Satu geng ini. Satu perkumpulan ini ya. Saat ini dilatih. Nah yang lain itu tunggu jagain bola di pinggir. Nanti kalau misalnya pada saat libero dilatih sama pelatih ya udah. Kita gantian aja. Rolling-rollingan gitu. Oh. Perkelompok juga sebenarnya. Seru ya. Ya seru. Seru banget. Ya karena kalau pelarga perorangan. Dia tuh pasti akan lebih. Aku pikirnya lebih simple sih. Kalau perorangan ya gak sih. Kalau grup itu kan rame. Rame. Gitu gitu kan. Iya. Jadi biar semangat lagi. Up lagi. Gitu ya. Nah Andra biasanya. Itu kan tadi di kelompok-kelompokin. Ada latihan toser dulu gitu-gitu dulu. Libero ya. Libero dulu. Itu Andra biasanya ngelatihnya apa? Kalau Andra lebih suka ke libero. Libero itu kan yang menahan serangan dari lawan. Nah jadi tugasnya itu cuman menahan serangan aja gitu. Kalau misalnya ada yang serang dari pihak lawan. Iya. Dia yang nangkis. Oh gitu. Itu tugas dia. Tapi dia gak boleh ke depan. Dia gak boleh smash. Jadi tetap stay di tempatnya? Udah. Di belakang aja. Oh dia di belakang ya posisinya? Di posisinya di belakang. Tiga orang di belakang itu. Kalau misalnya ada passing yang kurang bagus. Atau yang kemana-mana gitu. Dia cepat narik. Cepat narik kan. Misalnya langsung tarik pemain yang jelek tadi. Dia yang ganti. Gitu. Itu namanya Libero. Berarti menjaga kestabilan dalam tim ya? Iya. Biar bolanya tuh tetap naik gitu. Oke. Baik Andron. Nanti kita lanjutin lagi nih ya obrolan kita. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di opini obrolan pagi ini. Kepala. 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 Hmm. Terima kasih.